Salam, salam sadis, salam cuan, ketemu lagi di hari Senin ini di channel Sayur Bening Jadi hari ini weekly close-nya masih di neckline-nya juga ya Jadi ini belum bertanda bullish juga, tadi di 64 something, ya dia naik ke 65 sekarang ya Jadi kalau dia belum ke 66.500an, ya kalau nggak salah saya lihat tadi Itu tuh belum, berarti indikasinya belum bilang, belum bisa di 100% konfirmasi itu masih bullish gitu Jadi di neckline, dia ini, tapi ya masih bagus Kalau dia ke bawah itu berarti kan, berarti kalau nutupnya ke bawah, apalagi di 60-an itu ya indikasi bearish ya kan Tapi dia di neckline, dia tutup di situ di 64 something ya Jadi masih ini, banyak yang nggak berani ambil keputusan juga Tapi begitu tadi ada naik dikit, udah pada panik yang pegang bawah Nah inilah market begitu Ini di channel saya ini, ada yang pro ke atas, ada yang pro ke bawah Gue yang bingung ngejawabnya Ya kan Jadi Seperti yang saya bilang, ya kan Taproot udah selesai, tanggal 15 Ya kan Saya udah katakan, nggak berapa ngaruh harga, ya kan Ya dia naik pun naik-naik dikit lah, 1000-2000 itu, itu standar Nggak, nggak, nggak taproot juga bisa naik segitu ya Karena dia harganya udah di atas gitu Ya, juga kalau nggak salah ini taproot terakhir saya rasa Kok nggak salah ya Jadi dia taproot ini kan Pertama di improve, dia punya stability ya kan Nah juga speednya juga jadi lebih cepat Transaksi itu aja sih Jadi Bukan Gimana Ininya Beda Sebenarnya banyak itu market yang expect itu kemarin itu ETF disakan spot Nah, kalau spot itu disakan Nah, akan meluncur lagi Naik itu kan Ternyata Di decline Ya kan Makanya marketnya stuck sekarang Ini Disini ini dia Masih lihat berapa hari ini Atau hari ini Lihatlah hari ini ada yang mau naikkan, nggak Karena ini Disini masih minggu malam ya Kalau kita Sekarang saya buat video ini Di Amrik masih minggu malam Belum masuk Senin kan Ya kita lihatlah Besok Ntar malam Di sini Asia Ya kan Disana baru pagi Mereka buka market Ya gimana Tinggal kita lihatlah Ya kan Jadi Berita juga Sekarang ini Yang agak gembor itu kan Inflasi gitu ya Harga emas agak naik ini Jadi Mas agak naik juga Berita juga ini Mereka lagi pantau ini Sebenarnya si Biden Pilih siapa nih Karena dua-dua Sudah dipanggil itu Si Si Layla Baynard Governornya Fed Sama Si Jerome Powell Ya Minggu kemarin Dua-dua sudah Sempat dipanggil Sama si Biden Mungkin Biden Tanya jawab lah Mereka Jadi belum ada yang tahu Si Biden Mau pilih siapa ini Nanti Apakah mau Pakai si Layla Baynard Karena ada Sebagian demokrat Tekan si Biden Supaya ambil Si 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 Layla Baynard Karena Jerome Powell Ini kan Republikan Dia ya Jadi semua itu ada Unsur politik juga Tapi Satu sisi Si Biden juga mikir Kondisi begini Dia sangat takut Inflasi sekarang ini Gimana handle Sedangkan Program-program yang Udah dijalankan Takutnya Begitu orang baru Ganti Programnya Amburadul juga Ya gak tau lah Gimana penjelasan Pertemuan Tertutup Antara Jerome Powell Ada yang bilang Kemungkinan Jerome Powell Dipilih balik gitu Sama si Biden Jadi Masih ini Jadi Pelaku pasar Mereka pelaku pasar Para Powell Sebenarnya juga Nunggu ini juga Mereka pantau juga Mungkin gitu Tapi kapan diumum Gak tau juga gitu Masih tergantung Si Presiden Biden nya ya Jadi Makanya Banyak unsur juga Market sekarang gini Mana ETF juga Didekline kan Makanya Dia Agak Stagnan dulu Disini Dia Main di A63 A64 A65 Ke bawah lagi A64 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 Jadi Begitu-gitulah Selama berapa hari ini Kan kita lihat gitu Jadi gak usah panik Misalnya udah Di A63 A64 A65 A65 A64 A64 Sudah Wah Sudah ketakutan Sudah ini Sudah market itu Masih disitu-situ Gitu Ya Masih mencari Sebenarnya Mau ke bawah Atau mau ke atas Gitu Mau ke atas Siapa yang Keluar duit dulu Ya kan Atau Sudah kelar Sudah kelihatan Double topnya Andai kata Makanya lihat nih Berapa Andai kata Gak ada yang ini Kelihatan dia punya ini Mungkin sudah di 6.9 Itu udah dianggap Topnya Kalau Sudah jadi Double top Berarti Akan ada turun Ya Jadi itu juga lagi Mereka ini Pantau itu Ini udah double top Atau belum Ada sebagian TA Yang udah bilang Ini udah double top Ini Jadi dari segi TA juga Di luar itu Ada-ada ini juga Ada yang bilang Belum Ya kan Jadi Ya kita Pantau aja Ya kan Jadi begini Hari ini juga Saya Capek ya Dari tadi pagi Saya banyak Ini Urusan Keluar Baru pulang rumah Ini Suara juga agak Enggak ini Lagi panas Dalam juga Jadi saya Persingkat aja Video saya hari ini Enggak terlalu panjang Lebar Kalian juga Lagi nunggu Recommend coin Saya kasih Recommend coin aja Karena pada Pasti nunggu Itulah Saya kemarin Enggak buat video Juga Banyak yang Banyak yang ini Padahal minggu Saya istirahat Maka saya Enggak mau jawab Semua pertanyaan Saya Enggak mau Saya Lagi mau Tenang Gitu Jadi Untuk hari ini Saya lihat Ini Zilika Untuk Untuk scalping Gitu Zilika Ini Sekarang Saya cek Masih 2% Kalian boleh Masuk Untuk Scalping Scalping Ya kan Copek-copek Boleh lah Satu Zilika Saya lihat Terus Satu lagi Audio Boleh juga Kayaknya Audio Ya Audio juga Ini Tapi Saya agak yakin Zilika Mungkin hari ini Untuk copek Ini yang copek Gini loh Jangan nanti Misalnya telat TP atau apa Sangkut Kalian nanya Saya Sayang Tiap hari ditanya Gue pusing Sakit kepala Jadi Kalau yang mau ikut 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 Resiko-resiko Sendiri Gitu ya Jangan Nanti Sangkut Ribut Lagi Gitu ya Buat yang ini Agak nekat Saya tadi ada Masuk sedikit Saya agak nekat Hari ini Saya agak Main adrenalin Dikit Saya masuk Di anchor Anchor Udah padahal Udah Tembus Di 19% Tapi Saya lihat Kayaknya ini Anchor Kayaknya Lagi mau Ini Saya coba Masuk dikit Aja Buat For fun Aja Jadi Enggak Kalau misalnya Lihat Dia Enggak Mau naik Rugi-rugi Dikit Ya gue lepas Tapi Kalau mau naik Siapa tau kan Malam Karena sekarang Susah Ditebak Tapi ini Saya gak Rekomen Kalian Saya cuma Rekomen Agak yang Safe aja lah Kalian ambil Zilika lah Untuk copet-copet Kayaknya saya lihat Hari ini bisa Sampai besok Pagi Besok Zilika Zilika Satu Audio Audio Tapi saya lebih yakin Zilika Saya lihat Zilika Lagi Mau Jadi itu aja Rekomen saya hari ini Singkat saja Video hari ini Senin Karena saya capek banget Agak badan kurang sehat juga Banyak kegiatan Jadi Itu aja Yang saya Sampaikan Video hari ini Selebihnya Kalian mau cari Informasi Di inilah Mungkin Nonton Youtube Yang lain Dulu Gitu ya Oke Salam Siario Dari Tokyo God bless you all Be blessed Be blessed Be blessed Timan Haleluya